Bab 734, Bukan Anakku Melihat ekspresi Grace Nalan yang tersenyum samar, Sander Yee tiba-tiba merasakan firasat buruk, tapi saat ini, dia secara alami tidak bisa mundur dan mengubah kata-katanya. Namun, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Siapa yang akan menunggunya? Dalam hal hubungan, dia relatif setia, bukan? Sander Yee menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Segera, keduanya tiba di kota Huanggu. Karena keduanya tidak ingin membuat terlalu banyak keributan, mereka tidak memberitahu keluarga Yee dan keluarga Nalan sebelumnya. Di jalanan kota Huanggu, Sander Yee menggandeng Grace Nalan dan berjalan perlahan. Kedua sisi jalan sangat ramai. Karena pernikahan Sander Yee tahun itu, Stella Kim langsung memperluas kota Huanggu. Jadi, kota kuno ini saat ini cukup makmur. Kemunculan Sander Yee dan Grace Nalan langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Lagi pula, keduanya sangat rupawan, terutama Grace Nalan, yang bagaikan peri turun ke bumi. Tidak hanya pria, bahkan wanita pun terus menatapnya. Alasan kenapa orang-orang di sini tidak mengenali Sander Yee dan Grace Nalan adalah karena mereka hampir tidak pernah kembali sejak meninggalkan kota Huanggu. Biarpun beberapa orang merasa bahwa Sander Yee dan Grace Nalan di depan mereka tampak akrab, semua orang merasa bahwa Sander Yee dan Grace Nalan tampak familiar. Saat ini, Grace Nalan tiba-tiba menarik Sander Yee ke sebuah warung kecil. Grace Nalan tersenyum dan berkata, dua mangkuk mie ayam. Setelah itu, dia langsung menarik Sander Yee untuk duduk di kursi kayu di dekatnya. Kedatangan kedua orang tersebut langsung menarik perhatian beberapa pengunjung. Melihat pandangan sekelilingnya, Sander Yee tiba-tiba berdiri dan tertawa, ini istriku, jangan lihat dia. Setiap orang. Grace Nalan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa berbicara, tapi memegang tangan Sander Yee erat-erat. Tak lama kemudian, dua mangkuk mie panas disajikan. Bosnya adalah seorang lelaki tua dengan punggung-bungku. Ketika dia meletakkan mie di depan mereka berdua, dia kemudian menatap Grace Nalan. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, Nona, kamu terlihat familiar. Grace Nalan tersenyum dan berkata, aku sering datang ke sini untuk makan mie. Orang tua itu buru-buru tersenyum dan berkata, Oh begitu. Setelah berbicara, dia pergi. Grace Nalan memandangi mie panas di depannya, dengan sedikit gelombang di matanya, ayahku dulu mengkhawatirkan keselamatanku, jadi dia melarangku keluar. Setiap kali aku menyelinap ke sini untuk makan mie. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Aku masih muda saat itu, aku tidak memiliki banyak kekhawatiran, dan kebahagiaan aku sederhana. Semangkuk mie sudah cukup. Sander Ye berkata dengan lembut, Kita berlatih, menjadi semakin kuat, hidup lebih lama, hal-hal yang dulu kita pedulikan mungkin menjadi semakin tidak jelas. Harga dari pertumbuhan adalah terus membuang hal-hal yang pernah kita pedulikan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Grace Nalan dan berkata dengan lembut, Tidak peduli bagaimana masa depan berubah, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Pagoda kecil Grace Nalan memutar matanya ke Sander Ye dan berkata, Gombal. Biarpun begitu, ada senyuman tersentuh di wajahnya. Sander Ye tertawa dan mulai makan mie. Grace Nalan juga menggerakkan sumpitnya. Setelah makan dua suap, dia tersenyum seperti sebelumnya, dan berkata, rasanya masih sama. Sander Ye tiba-tiba berkata, Grace, aku punya pertanyaan, yaitu, kenapa kamu tidak menolak ketika kita bertunangan? Aku ingat kita tidak saling mengenal saat itu. Grace Nalan tersenyum dan berkata, bukankah keluarga kami memiliki konflik dengan keluarga Lee pada awalnya? Keluarga Nalan lemah pada saat itu, jadi kami ingin mencari bantuan. Sander Ye, jadi kamu memilih keluarga Ye? Grace Nalan tersenyum dan berkata, sebenarnya, ketika memilih keluarga Ye, ayah sudah lama diam-diam menyelidikimu. Sander Ye berkedip, aku lulus ujian ayah mertuaku. Grace Nalan mengangguk, ayah memberitahuku bahwa kamu sangat baik, baik dari segi kelas sifat maupun potensi masa depan. Tentu saja, kalau aku tidak setuju, dia tidak akan memaksaku. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu masih setuju. Grace Nalan berkata dengan lembut, aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Sander Ye terdiam. Grace Nalan menambahkan, kemudian, bakat aku terungkap dan aku diperhatikan oleh Akademi, tetapi kultivasi kamu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Kemudian kebetulan kamu datang untuk memutuskan pertunangan. Memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, Sander Ye tidak bisa menahan tawa, aku pergi untuk memutuskan pertunangan. Kupikir itu akan berjalan lancar, tapi aku tidak menyangka akan ditolak olehmu. Aku bingung ketika aku kembali. Berbicara tentang ini, dia memandang Grace Nalan, lalu kenapa kamu menolak? Grace Nalan berkata dengan lembut, saat itu, keluarga Nalan terhindar dari beberapa bencana karena pernikahan kami dengan keluarga Ye. Hubungan ini selalu diingat oleh keluarga Nalan. Belakangan, ketika kultivasi kamu menghilang, itu adalah titik terendah dalam hidup kamu. Tidak adil kalau keluarga Nalan membatalkan pertunangan kami dengan kamu. Sander Ye tersenyum sedikit, intinya, akhir ceritanya bagus sekarang. Keluarga Nalan memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, sekarang sepertinya akulah yang beruntung. Beruntung Faktanya, setelah identitas Sander Ye terungkap, tidak tahu berapa banyak kekuatan yang iri dan cemburu pada keluarga Nalan, karena mereka memang beruntung. Keluarga Nalan hanyalah sebuah keluarga kecil di tempat kecil, namun karena pernikahan tersebut, mereka langsung menjadi keluarga super kaya di jagad raya. Biarpun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sekuat itu, status mereka tidak bisa ditandingi kekuatan lain. Bagaimanapun, Grace Nalan sekarang adalah ketua pavilion Sian Bao dan juga mengendalikan Akademi Guan Suan. Nyonya paling berkuasa di alam semesta. Dan semua ini bukan karena seberapa kuat dan hebat keluarga Nalan, tapi hanya karena mereka menikah dengan menantu yang cakep. Mendengar perkataan Grace Nalan, Sander Ye tertawa. Dia memegang erat tangan Grace Nalan dan berkata dengan lembut, bisa menikah denganmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup Sander Ye. Grace Nalan melirik Sander Ye, tersenyum dan berkata, kamu menjadi semakin gombal. Sander Ye tertawa. Setelah keduanya selesai makan mie, mereka membayar tagihan lalu hendak bangun dan pergi. Tetapi pada saat ini, beberapa pria perlahan berjalan ke arah Sander Ye dan Grace Nalan. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah putih, memegang kipas giok dengan senyum lembut di wajahnya. Tuan Muda Kurvo Li dari keluarga Li. Seseorang di tempat kejadian mengenali identitas pengunjung tersebut. Kurvo Li terus menatap Grace Nalan. Dia tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya, siapa nama gadis ini. Mendengar ini, beberapa orang di tempat tersebut tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas sekali, Tuan Muda dari keluarga Li ini sudah jatuh cinta pada gadis ini. Namun, tidak bisakah Tuan Muda keluarga Li melihat bahwa gadis di depannya sedang hamil. Apakah dia mau memaksa? Biarpun masyarakat di kota Huanggu sekarang harus mematuhi hukum Guan Suan dan tidak boleh menindas laki-laki dan perempuan, semua orang tahu bahwa hukum Guan Suan ini tidak bisa mengendalikan semua orang. Biarpun keluarga Li tidak sebaik keluarga Nalan dan keluarga Ye di kota Huanggu, mereka tetaplah klan besar, koneksi serta kekuatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Grace Nalan tidak menjawab Kurvo Li, tapi menoleh ke arah Sander Ye di sampingnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, ini istriku. Kurvo Li memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, kenapa Tuan Muda ini berpikiran sempit. Aku hanya bertanya, aku tidak bermaksud apa-apa. Di samping Kurvo Li, seorang pria berbaju hitam juga tersenyum dan berkata, biarpun begitu, bukankah tidak apa-apa untuk bertanya. Sander Ye memandang pria berbaju hitam dan berkata sambil tersenyum, tidak bisa. Pria berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya, lalu bagain tanah kalau aku memaksa bertanya. Sander Ye hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Grace Nalan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana mereka pantas membuatmu untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, dia memandang Kurvo Li dan berkata, apakah kamu dari keluarga Li? Kurvo Li tersenyum dan berkata, ternyata Nona juga tahu tentang keluarga Li. Grace Nalan bertanya lagi, siapa kepala keluarga Li sekarang? Kurvo Li sedikit mengernyit, kenapa kamu menanyakan hal ini? Pada saat ini, sebuah bayangan virtual tiba-tiba muncul di belakang Grace Nalan. Bayangan virtual itu membungkuk dengan hormat dan berkata, ketua pavilion, kepala keluarga Li saat ini adalah Santo Li, yang juga merupakan tetua Akademi Guan Suan di negara N, Santo Li. Grace Nalan berkata dengan tenang, aku pikir Tuan Kurvo Li ini sangat hebat. Mari kita periksa dan lihat apakah dia pernah melakukan sesuatu yang ilegal sebelumnya. Bayangan virtual itu membungkuk hormat, segera. Setelah berbicara, dia mundur. Pada saat ini, ekspresi Kurvo Li berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Grace Nalan, siapa kamu? Grace Nalan tidak menjawab pertanyaan ini, tapi menarik Sander Ye kekejauhan, dan di saat yang sama berkata, biarkan Santo Li datang ke keluarga Nalan untuk menemui ku, aku ingin penjelasan. Keluarga Nalan Mendengar perkataan Grace Nalan, seseorang di antara penonton tiba-tiba berseru, Ya Tuhan, dia adalah Nona Grace Nalan. 15. 2024 Grace Nalan Begitu kata-kata ini keluar, seluruh jalan mendidih karena kegembiraan, dan banyak orang melihat ke arah Grace Nalan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba sadar dan mengetahui bahwa wanita yang dikenalnya ini ternyata adalah Grace Nalan. Nyonya Alam Semesta Guan Suan hari ini. Pada saat ini, Kurfoli dan yang lainnya merasa seperti disetrum listrik, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, orang lain berkata, pemuda itu, dia adalah Tuan Muda Sander Ye. Sander Ye. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh jalan langsung mendidih. Sander Ye bisa digambarkan sebagai sosok legendaris di kota Huanggu. Tidak peduli apa identitasnya, orang-orang di kota Huanggu hanya tahu bahwa dia berasal dari kota Huanggu. Sander Ye. Grace Nalan. Mereka kembali. Untuk sementara waktu, berita itu menyebar ke seluruh kota Huanggu seperti wabah, dan kemudian banyak orang bergegas menuju Grace Nalan. Di jalan, Kurfoli pingsan di tanah, wajahnya pucat. Para pemuda di belakangnya juga pucat dan putus asa. Dia dan yang lainnya benar-benar pergi untuk menyinggung Grace Nalan di siang hari bolong. Ini sudah berakhir. Keluarga Lee. Ketika Santoli, kepala keluarga Lee, menerima kabar tersebut, tubuh Santoli yang berbobot lebih dari 100 kg ambruk ke tanah, dan wajahnya sepucat kertas. Di depan Santoli, lelaki tua yang melaporkan berita itu berkata dengan suara gemetar, kepala keluarga, ketua pavilion Nalan, berkata bahwa dia ingin kamu pergi ke keluarga Nalan dan memberinya penjelasan. Dan tuan muda Kurfoli, dia Santoli tiba-tiba berkata dengan lembut, ada sesuatu yang sudah lama aku rahasikan, dan inilah waktunya kebenaran terungkap. Orang tua itu memandang Santoli dengan bingung. Santoli menambahkan, sebenarnya, Kurfoli bukan anakku. Orang tua. Bersambung.